Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Kabar kurang menyenangkan kali ini datang dari pemeran Andin di Sinetron Nikatan Cinta. Yang tak lain adalah Amanda Manopo John. Di tengah padatnya jadwal syuting Sinetron Nikatan Cinta, P-Sinetron Amanda Manopo baru saja mengabarkan bila dirinya jatuh sakit. Kabar kesehatan Amanda Manopo yang menurun, ini pun diumumkan pemeran Andin ke dalam akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Amanda Manopo memperlihatkan wajahnya yang memerah lantaran terserang demam John. Saking gambruknya, Amanda Manopo sampai-sampai harus mendapatkan infus di lengannya John. Tumbang juga, kata Amanda Manopo sembari memperlihatkan tangan dan wajahnya yang memerah seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya Amanda Manopo. Tak hanya mencuri perhatian para fans, Kabar sakitnya Amanda juga mencuri perhatian dari para pemeran lain di Sinetron Nikatan Cinta, John. Salah satunya Cikawado. Dalam unggahan Instagram story-nya, Cikawado tampak memperlihatkan Amanda Manopo tengah terbaring lemas sembari tersenyum ke kamera. Cikawado juga mengatakan, bila Amanda Manopo akhir-akhir ini sering jatuh sakit karena kelelahan John. Menjawab perhatian dari Cikawado, Amanda kemudian membagikan ulang unggahan tersebut dan mengatakan bila kondisi tubuhnya memang sedang kurang fit, hingga terus-terusan jatuh sakit. Akukan drama anaknya, ucap Amanda Manopo lagi. Sebelum jatuh sakit, kesehatan Amanda juga disebut-sebut tengah menurun pada saat dirinya menerima ancaman pembunuhan John. Kabar tersebut diungkap oleh manajer dan juga ibunda Amanda pada saat melakukan konverisi PES beberapa waktu yang lalu. Dengan adanya komentar-komentar yang buat Amanda jadi drop sangat disayangkan. Kasian itu sangat mengganggu buat Amanda, ujar manajer Amanda Manopo Rico Ricardo. Sampai jumpa di video selanjutnya.